Selamat datang di Dapur Gulapedia, bantu channel ini terus berkembang dengan subscribe, like, dan share-nya Halo semua, kali ini Dapur Gulapedia sedang membuat pesanan kelapertat Yang dimana kalau kita buka peong ini pasti banjir pesanannya Gimana sih cara buatnya dan apa aja trik dan tipsnya? Yuk kita simak bagaimana Dapur Gulapedia memproduksi pesanan-pesanan kelapertat yang selalu habis kuotanya kalau misalnya kita buka PO Jumlah pesanan yang akan kita buat kali ini adalah terdiri dari 30 cup 150 ml dan 35 cup 230 ml Jadi resep yang akan aku bagikan kali ini akan berjumlah besar ya Satu kali resep ini akan mendapatkan sekitar 24 cup 230 ml Pertama-tama yang kita siapkan adalah kelapa Agar teksturnya pas, cari kelapa yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda Ini adalah jumlah kelapa untuk dua kali resep Bahan-tama yang lainnya ada gula sebanyak 350 gram Lalu kita sediakan juga tepung terigu serta maizena Tepung terigunya 150 gram dan maizenanya 100 gram Lalu akan kita siapkan juga telur yaitu 8 butir yang kita pisahkan kuning dan putihnya Kita juga membutuhkan susu full cream UHT yang cair sebanyak 800 ml Lalu ada mentega atau margarin sebanyak 200 gram Kita juga menambahkan garam untuk menyimbangkan rasa sebanyak 1 sendok teh Lalu untuk memeriahkan rasanya kita pakai almond juga serta kismis Untuk wanginya kita pakai kayu manis pubuk yang khas sekali untuk lapertat Semua bahan-bahan tersebut akan kita larutkan dalam 2 liter air kelapa muda Aku langsung masukkan panci ya Agar nanti langsung kita bisa masak menjadi adonan cair atau flah Lalu kita tambahkan susu sebanyak 800 ml atau 800 gram Gula pasir Tepung terigu dan maizena Lalu kita aduk rata semuanya sampai tercampur Nanti agar tidak ada yang menggumpal ketika dimasak di atas kompor Jika sudah tercampur rata kita masukkan kuning telur Aduk rata kembali kuning telur ini Agar nanti tidak ada yang menggumpal Oh ya tidak kalah penting yaitu garam Agar rasanya seimbang Tidak manis saja Tapi juga gurih Karena pakai kelapa pastinya lebih enak gurih kan Nah setelah itu kita masak adonan cair ini Dengan api sedang dan terus diaduk-aduk Nah saya ganti ya dengan spatula Agar lebih mudah mengaduknya Karena makin lama makin berat Nah setelah mendidih seperti ini Kita masukkan mentega Lalu kita campurkan mentega ini hingga rata Jika mentega sudah meleleh sempurna dan sudah rata semua Baru kita masukkan almond serta kismis Nah kalian juga bisa menyesuaikan disini ya Kalau misalnya lebih pengen banyak crunchingnya Bisa banyakkan almondnya Atau pengen ada asam-asam yang lebih banyak Kismisnya bisa lebih banyak Karena untuk dijual agar setiap porsinya memiliki kelapa yang sama banyaknya Maka saya timbang kelapanya Kalau misalnya untuk makan sendiri Bisa dicampurkan langsung kelapanya ya Tadi bersamaan dengan kismis dan almond Lalu kita tambahkan adonan custard atau siflanya ini Dan kita aduk-aduk ya Biar tercampur rata dengan kelapanya Kalau bisa nanti ketika memasukkan adonan yang kuning tersebut Jangan terlalu banyak Hanya cukup 3 per 4 nya saja Agar nanti adonannya tidak keluar-keluar Atau luber ketika akan dipanggang Karena nanti kan kita tambahkan topping putih telur lagi kan Oke setelah siap Kita siapkan toppingnya yang untuk putih telur itu ya Nah putih telur yang 8 butir tadi Yang sudah dipisahkan dengan kuningnya Kita kocok dengan mixer hingga berbusa Jika sudah berbusa seperti ini Kita bisa tambahkan gula pasir Dan dimasukkannya ke dalam putih telurnya secara perlahan ya Jadi setengah dulu atau sepertiga dulu Lalu kita mixer lagi sampai larut gulanya Terus kita tambahkan lagi Tentunya dengan kecepatan yang paling kecil dulu Sampai benar-benar larut semua Nah setelah larut semua Dipastikan kita bisa menaikkan mixernya dengan kecepatan yang lebih tinggi Paling tinggi kalau bisa Agar putih telurnya bisa mengembang dengan sempurna Seperti ini ya Sudah mengembang dengan sempurna Jadi kita sudah siap untuk menjadikan putih telur ini menjadi topping Lalu kita masukkan ke dalam piping bag Agar lebih mudah untuk mengaplikasikannya ke atas kelapertat Jangan lupa dibuat lubang Nah kita bisa memberikan topping seperti ini ya Agar lebih cepat Atau bisa juga di scraper satu-satu Kalau misalnya tidak punya piping bag Setelah semuanya siap Kita beri taburan kayu manis di atasnya Biar wangi Tentu wanginya khas sekali ya Kayu manis itu dengan kelapertat Lalu almond dan juga kismis Agar makin cantik Dan makin meriah rasanya Nah lakukan juga hal yang sama Untuk cup-cup yang lainnya ya Nah jadi kalau misalnya Adonan kuningnya tidak terlalu penuh Maka si putih telurnya pun Tidak akan luber ke atas ketika nanti Kita lakukan pemanggangan Setelah semuanya beres Maka kelapertat ini sudah siap Kita masukkan ke dalam oven Yang sudah dipanaskan sebelumnya Dengan pemanggangan suhu 180 derajat celcius Selama 30 sampai 35 menit Dengan api atas bawah Memang sangat disarankan sekali Pemanggangan kelapertat ini Dilakukan dengan api atas bawah Agar nanti matangnya merata ya Namun buat teman-teman yang belum punya oven Yang bisa api atas bawah Atau masih menggunakan oven tangkering Jangan berkecil hati Masih bisa kok Kita buat kelapertat ini Asalkan kita mengawasinya terus ya Dan memastikan si putih telurnya Sudah matang dengan sempurna Agar tidak amis nantinya Jika memanggangnya dengan oven tangkering Kita bisa mengeset gasnya ya Atau apinya dengan api sedang saja Lalu jangan lupa tetap diputer-puter Si loyangnya agar panasnya merata Dan bisa semua termasak atau matang Banyaknya bahan dan juga ribetnya buatnya Kira-kira berapa sih harga Kelapertat ini satu porsi Nah itu tergantung juga Bahan-bahan yang teman-teman gunain ya Kalau di tempat saya Ini sekitar Rp15.000-Rp20.000 Satu porsi sebesar ini Jadi lumayan banget kan harganya Nah ini dia loyang terakhir Yang saya keluarkan dari oven Setelah 3 kali Bolak-balik ovenin Dari yang kecil-kecil Terus yang besar Dan akhirnya Alhamdulillah Semua selesai dengan sempurna Dengan baik Oke kayak gimana sih dalamnya Kelapertat ini penasaran kan Bagi teman-teman yang belum pernah nyobain Pasti pengen lihat Nah ini dalamnya lembut banget Dan banyak berlimpah si kelapa Kismis dan juga almondnya Dengan rasa ini tentunya Nggak ngebosenin ya Karena ini tuh ada rasa asemnya Manisnya, keriuknya Mantap deh pokoknya Sekian dulu ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya